Ia akan menceritakan penyakit langka pada rambut, yaitu penyakit yang disebutkan hipotrikosis. Dan penyakit ini tentunya terjadi sejak masa bayi, yang termasuk pada penyakit bawaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertahal kan nama saya Noval, disini saya akan membuangkan persentangan saya yang berjudul hipotrikosis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nelian Soebarna, SPKK FBN SDVMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, pada kesempatan ini saya akan dibantu oleh seorang mahasiswa yang bernama Noval Firdaus Salam, yang akan menceritakan penyakit langka pada rambut, yaitu penyakit yang disebutkan hipotrikosis. Dan penyakit ini tentunya terjadi sejak masa bayi, yang termasuk pada penyakit bawaan. Ini adalah suatu kondisi di mana tidak ada pertumbuhan atau sedikit rambut yang tubuh di arah kepala, atau di arah alis, atau kolok mata, atau rambut di bagian tubuh lainnya. Dan tentunya kita tahu bahwa ini ada penyakit bawahan, yang mana ada membaginya sebagai otosomal resesif dan juga redominan. Dan apabila otosomal resesif, ternyata penyakit ini mempengaruhi pertumbuhan rambut, dan rambutnya itu apabila tubuh, dia tubuhnya pendek-pendek saja, hanya beberapa inci di atas kepala, dan tentunya juga kalau dia tubuh, dia bentuknya keriting. Jadi seperti wall kelihatannya. Dan tentunya warnanya pun dia akan lebih terang, dan rapuh, dan mudah matah. Sehingga rambutnya tidak pernah bisa panjang, jadi hanya beberapa inci saja. Nah, pemirsa, untuk lengkapnya, kita ikuti dari Noval Firdaus Salam untuk memamparkan presentasi tentang hipotriposis. Mohon disimak videonya agar bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertahalakan nama saya Noval, disini saya akan membuahkan presentasi saya yang berjudul Hipotriposis. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nenden Sobarna, SPKK, FBN, SDVMM, yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum memulai, mari kita membaca bas malam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke definisinya sendiri. Jadi, hipotriposis atau biasanya disebut dengan HSS atau HHS atau Hereditary Hipotriposis Simplex, itu adalah merupakan suatu kondisi hereditary non-syndromic yang biasa muncul dengan rambut normal pada saat lahir, tapi semakin bertambahnya biasanya semakin... Oke, nah selanjutnya untuk etiologinya sendiri biasanya itu hipotriposis itu merupakan penyakit genetik yang biasanya itu disebabkan oleh mutasi pada gen tertentu dari DNA kita. Nah, biasanya itu ditelarkan dari orang tua kita ke anak dengan probabilitasnya itu 50% jika salah satu orang tua kita terpengaruh, karena ini itu merupakan suatu mutasi gen yang dominan. Nah, selanjutnya untuk epidemiologinya sendiri, jadi kalau menurut dari buku Fitzpatrick sendiri itu prevalensinya itu belum diketahui, karena penyakit ini sangat jarang dan langka sekali. Nah, lalu dikutip dari suatu jurnal mengatakan bahwa pria dan wanita itu sama-sama terpengaruh, terus juga di Amerika sendiri menunjukkan penyakit hipotriposis ini sangat langka dan kurang dari seribu. Terus juga untuk di Jepang, biasanya itu diperkirakan, biasanya mempengaruhi 1 dari 10 ribu orang. Nah, ini untuk klasifikasinya sendiri, dari buku Fitzpatrick sendiri ini untuk subtipenya dibagi menjadi 10, dari subtipe HYPT-1 sampai HYPT-10. Selanjutnya, untuk manifestasi klinisnya sendiri, jadi HHS ini biasanya itu ditandai dengan rambut yang pendek, halus, jarang, dan biasanya itu menyebar. Kemudian juga terjadi pengecilan volikuler dan alaposian amiklamasi yang merupakan karakteristik dari penyakit ini. Nah, bisa dilihat seperti di gambar ini, itu tuh rambut-rambutnya tuh jarang. Dan biasanya tuh, seiring bertambahnya, si rambut itu akan semakin menipis, bahkan sampai menjadi tidak ada secara permanen. Nah, selanjutnya, dimasih buat diagnosisnya. Jadi, biasanya tuh diagnosisnya bisa dengan menggunakan mikrosa cahaya dan elektron. Nah, ini salah satu gambarnya. Jadi, bisa kita lihat, ini ada umbil rambutnya tuh terdistorsi, mengacang-acang, dan berjumpai pada konteks rambut dengan pertahanan batang rambut. Selanjutnya, untuk pemeriksaan histopatologi, sebenarnya dari epidermisnya tuh normal, dengan penurunan jumlah volikul, dan juga volikul rambut tipe plastik, dan tidak ada bukti peradangan atau fibrosis. Selanjutnya, untuk dedenya, atau diagnosis diferensialnya, itu ada uliher sama meriuna hereditary hypotrichosis. Yang pertama, untuk uliher itu sendiri, biasanya tuh dia dicirikan dengan rambutnya tuh ikal petat, dengan diameternya tuh rata-ratanya 0,5 cm. Nah, sementara untuk meriuna hereditary hypotrichosis, ini tuh biasanya tuh kondisinya tuh domina otosom, kondisi penyakit keturunan juga genetik, biasanya tuh muncul saat lahir, dengan rambutnya tuh udah jarang atau nggak ada. Nah, selanjutnya untuk tata laksananya sendiri, mengutip dari buku Vizpatrick sendiri, untuk tata laksananya belum ada, namun mengutip dari jurnal, yang ditulis oleh Pellet et al. tahun 2020, ada sebuah obat, yaitu gentamicin topikal, bisa dipertimbangkan untuk pengobatan potensial untuk penyakit hypotrichosis ini. Oke, selanjutnya, untuk prognosisnya itu sendiri, biasanya itu rambut menjadi semakin tipis seiring bertambahnya usia. Nah, sebagian besar pasien, biasanya itu dia mengalami kebotakan pada usia 30 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Demikianlah pemirsa presentasi dari Noval Vidau Salam tentang hypotrichosis, sehingga kita akan tahu bagaimana terjadinya keadaan seperti itu. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!